Dan, kalau boleh tahu nih kenapa akhirnya memilih berlabuh di Persi Kota setelah sebelumnya dari Riau ya, ke puluhan Riau ya? Sempat sebentar, cuman belum meresunyi kemarin, terakhir mungkin di Bali United. Ya alasannya mungkin karena tahun 2019 kayaknya sempat saya cedera operasi lutut. Terus waktu itu tahun 2020 rencananya pengen comeback, cuman keburu ada pandemi. Jadinya tahun 2021 ya nggak ada salahnya untuk mulai dari bawah terlebih dahulu untuk mencari kepercayaan diri, untuk mencari apa ya namanya, ya untuk mulai lagi dari nol lah ibaratnya. Karena kan nggak mudah juga kalau misalkan kita habis dari cedera apalagi sudah parah sampai naik-naik operasi kan. Ditambah ada ajakan langsung dari coach sendiri. Ini kan ajakan langsung dari coach ya, kemudian kamu melihat Persi Kota ini, klub yang bagaimana sih? Pastinya kan Persi Kota pasti, karena dulunya kan kita tahu sejarah ini persi apa, pernah berprestasi juga dari dulu, terus pemain-pemainnya juga, pemain-pemainnya bisa dibilang pemain kualitas juga. Saya punya target untuk membawa Persi Kota lolos ke Liga 2 atau misalkan ke depannya bisa kembali ke kaset tertinggi. Sejauh ini adaptasi dengan tim baru ini gimana ya? Adaptasi ini sangat bagus ya, sangat baik. Semuanya juga pada membantu, terus anak-anaknya juga mau kerja keras, apa namanya, kita saling bantu ya. Saya harap kedatangan saya sebagai pemain senior di sini bisa memotivasi anak-anak yang lain untuk berprestasi. Target khusus ada yang ingin dicapai di tim ini? Target khusus pastinya ada ya, pengen lagi ke top performance, ya itu tergantung lagi ke diri saya sendiri, yang penting tim ini bisa berprestasi dan naik ke Liga 2. Dan pertanyaan terakhir, banyak media-media di masa lalu yang mencoba mengaitkan kamu dengan sosok abang sendiri. Nah itu tanggapan kamu gimana ya? Saya nggak terlalu ambil pusing ya, karena bukan menjadi patokan untuk saya juga ya, pasti orang punya pendapat dan opini-nya masing-masing. Cuman saya, kalau saya sendiri itu lebih fokus ke diri saya sendiri aja, kalau misalkan abang saya, abang saya itu punya prekasi sendiri, saya juga punya jalan sendiri, yang penting apa ya? Nah yang penting saya selalu bersungguh-sungguh atau memberikan 100% di mana saya bermain itu aja. Oke sip.